Hai abang suruh makin misalkan di bumi Bagaimana itu kulutnya bagaimana karena disitu dikatakan bahwa dia ini adalah Tuhan secara jasad secara biologis nah sedangkan kalau kita melihat di dalam kisah para pewarta dua nomor 31 karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Yesus ketika ia mengatakan bahwa Yesus tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan kulutnya mana tak binasa kulutnya Ayo ada nggak bikin sayembara untuk menemukan Tuhan berupa kulut ini karena kan tadi kolose 2 nomor 9 kepenuhan keilahian dagingnya biologisnya termasuk tak kulutnya termasuk Bang termasuk berarti ketika Yesus terangkat ke langit ada Tuhan yang tertinggal dan lupa dibawa kulutnya nih tapi dengar-dengar menurut informasi eh kulutnya itu sudah dijadikan menjimat oleh bombom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengantar ini singkat para sahabat mantep tv sudah di like, di subscribe di share sebanyak mungkin supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana terpengaruh terhadap pemurtadan silahkan menaikkan kalau tersebut masyarakat ini bang arew ini atau kristen misalnya kenapa airin itu ada bendera palestin bendera palestin ini kristina paeslam ya selamat sore jumal sore 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 temui lagi kita disini gimana tadi cerita itu asyik juga ya bicara kulup-kulup itu dia masalahnya kulupnya Yesus itu ternyata Tuhan juga gimana itu ceritanya bang berarti gak dibawa ke langit ya artinya berarti isa bagaimana ya sekulup-kulupnya dibawa ke langit gimana pendapatmu isa itu bukan Tuhan bagi kami gak ada masalah ini yang masalah ini Tuhan anda yang ternyata kulupnya juga Tuhan bang isa bukan Tuhan tapi kalau isa bukan Tuhan kenapa ya ribuan tahun dia bersama Allah lalu kalau dia manusia maaf nih ya maaf sekali berarti kamu setuju dong bahwa isa itu buang kotoran dia dapat Allah oh enggak maaf ya saya bertanya nih ya bertanya bukan begitu ceritanya oh bukan begitu gimana ceritanya karena manusia ketika dia berada di alam di luar daripada dimensi bumi itu memiliki kemudian kendali di mata Tuhannya Tuhan yang mengendalikan keadaannya seperti Henok kemudian Elia kemudian siapa lagi Kores yang terangkat ke langit itu kalau pertanyaan itu kamu tanyakan kepada saya berarti mereka juga ee di atas sana kalau manusia biasa kan kalau memang kamu masih meragukan hanya sebatas manusia biasa berarti Elia ya anggap aja dia ee berarti kamu sepakat juga kan ee di depan Allah kalau sudah begitu berarti sepakat berarti sepakat ya sekarang permasalah iya sepakat sekarang permasalahannya adalah sekarang permasalahannya adalah kulitnya Yesus iya itu itu enggak ada masalah lah karena kulitnya Nabi Muhammad pun kita enggak tahu kenapa lari ke situ lagi iya dong kita kan bicara tetap junjungan katakanlah Nabi iya beda ini masalah ketuhanan kalau bagi Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wa sallam dia bukan Tuhan sedangkan biologisnya Yesus itu Tuhan sematikos dalam bahasa Yunani itu adalah tubuh jasmani maksud saya yakin Muhammad bukan Tuhan ya jelas bukan Tuhan ada orang manusia boleh kita buktikan sekarang ada umat islam yang menuhankan manusia Nabi Muhammad boleh kita buktikan silahkan kalau memang Muhammad bukanlah Tuhan artinya tidak setara dengan Allah setuju? iya jelas dia manusia kalau begitu bolehkah dua kalimat sahadat menjadi satu kalimat sahadat? oh enggak bisa enggak bisa dengarkan 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 saya dengarkan saya ini orang astagia kalau begitu cara berpikirnya satu satu kakak kartu keluarga anaknya kenapa sih langsung di harusnya gimana tuh jumlahnya berarti kalau misalnya di keluarga ada empat orang kakaknya juga ada empat dong kalau cara berpikir seperti begitu ini selebritis ini selebritis sotain katanya coba-coba satu kali lagi kita ulas ya coba yang lain ini saya berpikirnya berpikirnya rendah banget tangkal banget berpikirnya gimana nih coba dong kalian gak yakin sama Jumlah sampai kalian sibuk teman-teman muslim teman-teman muslim teman-teman gimana nih beliau ini bagi saya hanya lucu-lucuan jadi muslim tolong bagi saya juga cuma ini saya bacakan dalil dulu ya saya bacakan dalil bismillah yuruhmanirahim nabi muhammad kemudian berkata aku tidak kuasa mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat bagi diriku kecuali yang dikehendaki oleh Allah dia bukan Tuhan lalu kemudian ketika kami bersyahadat satu ada dua syahadat itu persaksian satu asyhadu an la ilaha illallah kami umat islam mempersaksikan tidak ada Tuhan selain Allah yang kedua wa asyhadu anna muhammad rasulullah kami umat islam mempersaksikan bahwa manusia bernama nabi muhammad hanyalah rasul utusan Allah satu adalah Tuhan satu adalah rasul Tuhan oke berarti berarti muhammad ini iya iya sampai situ oke 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 berarti muhammad ini hanya rasul berapa tuhan di situ sebentar dong gantian dong gantian dong jumat sebentar saya diam saya tanggap di syahadat itu ada berapa tuhan di syahadat itu ada berapa tuhan gimana sih semua ada aku sama raja tempat ya anda ingin memelintir sekarang ada berapa tidak anda akan bernarasi oke saya ikuti bro saya ikuti syahadatain disitu ada berapa tuhan bentar dulu jangan tidak mau menjawab dia kan di syahadatain itu ada berapa tuhan iya jangan di bermud dong oke makanya jawab di syahadatain itu ada berapa Tuhan saya ikuti berarti muhammad rasul betul bukan Allah ada berapa Tuhan disitu iya saya sudah ikuti narasi anda berarti muhammad itu rasul lukuk kamu tak si ketika narasi musik ikuti Tuhan disitu sekarang ikuti muhammad dulu baik saya ikuti bahwa muhammad rasul memang muhammad rasul bop jauh percuma kita diskusi sama orang tulul habisin waktu disuruh turun jawab jawab asyadu la ilaha illallah kami umat islam mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah tiada Tuhan selain Allah nabi muhammad Tuhan gak bukan karena hanya Allah yang Tuhan dan kami mempersaksikan bahwa nabi muhammad hanyalah rasul utusan Allah bagaimana dengan Yesus hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau la ilaha illahuwa wa ana rasulullah itu Isa bagaimana dengan Musa Musa juga demikian shima israel adonai eloheinu adonai ahad wa ana rasulullah itu jelas itu wa ani malah elohim jelas itu utusan daripada elohim jadi tak ada kemudian orang muslim yang bisa dibohongi si raja raja halilintar ini memang dia jagonya memutar balik kata dia dia beliau itu psikopat cocoknya manusia ini adalah manusia psikot jadi kalau berdiskusi sama dia kalau memang dia hanya mau bermain-main dengan logika-logikanya dia diturunkan aja berjumpa habisin tenaga karena dia gak ada ilmu kerjanya hanya sesuai dengan namanya halilintar cukup memutar mutar sedemikian rupa supaya orang itu bisa bisa dibodohi dengan kebodohannya dia jadi gak ada yang takut sama dia kalau dia mau berdiskusi dengan dengan ilmu dengan akal bukan dengan ilmu paulus ilmu bolus ilmu licik gak apa-apa karena dia itu adalah raja tipu dia raja tipu dilun mudilun itu namanya benar benar sekali makanya ketika saya tanya ada berapa Tuhan Muhammad adalah rasul nanti di pelintir lagi padahal harusnya dia malu ternyata Tuhannya itu adalah kuluk saya kalau sebagai seorang Kristen dikasih narasi seperti itu saya habiskan waktu saya untuk merenungkan untuk memikirkan loh iya benar juga ya datanya mengatakan bahwa tubuh Yesus itu kepenuhan ketuhanan sebab dalam dialah berdiam secara biologis somatikus dalam bahasa Yunani berarti mulai dari rambut sampai kuku kaki itu adalah Tuhan semua kulupnya gimana ternyata dia Tuhan juga dipotong mana dia kulupnya sedangkan di data kisah para rasul 2 nomor 31 karena itu dia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasa an sekarang mana kulupnya yang anda Tuhan kan itu berarti tidak dipotong lombang zuma itu dia kalau tidak dipotong berarti dia orang najis galantia 2 nomor 14 siapapun yang tidak bersunat orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir berarti kafir dia wajar lah mati di atas dia kafir berarti nah kalau dia dipotong mana Tuhan kecil yang berupa kuluk berarti yang membuat perjanjian kekal dengan Abraham itu siapa ya bang zuma perjanjian kekal itu adalah Elohim kan Elohim menurut saudara kita Yahudi adalah hasem menurut tradisi mereka hasem itu adalah pencipta langit dan bumi kalau menurut Oten bang zuma itu adalah roh yang mereka sebut dengan sebutan bapak roh kalau kita telusuri ternyata roh itu bertanduk tujuh dan bermata tujuh betul nah itu kan perjanjian kekal bang zuma nah ternyata kulup yang tadi itu kan tidak jadi dipotong itu bagaimana bang zuma berarti dia melanggar sumpah dengan Elohim ya gitu atau bapaknya kalau dia tidak disunat tidak dipotong dia tidak boleh masuk ke Yerusalem yesaya 52 nomor satu haram hukumnya najis kemudian orang-orang yang tidak bersunat kulup masuk ke tanah Yerusalem tidak boleh yes skill 44 nomor 9 najis hukumnya orang tidak bersunat masuk ke baik Allah baik suci betel atau sinagoge wahyu 21 nomor 27 najis hukumnya orang tidak bersunat masuk ke surga jadi tidak boleh orang yang tidak bersunat bersunat kulup ini tidak ada tempat yang duduk di sebelah kiri siapa bang cuma ini sebalik iya kan tidak ada kulup bagaimana Allah siapa ya sudah sunat kali bang sudah sunat tapi berita sunat pun tidak sama seperti rasulullah salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada aku lahir dalam keadaan sunat Yesus tidak ada pengakuannya satupun bahwa dia sudah sunat ada mau sampai dari kitab kejadian atau sampai kita tidak ada pengakuan Yesus kalau dia sudah sunat tidak ada pun yang ada dalam lukas 2 nomor 2 1 2 2 itu pengakuan lukas lukas ini ada tidak pada saat Yesus bayi sunat atau pada saat dewasa mereka ketemu nih lihat nih punya aku sudah sunat hehehe hehehe atau kan itu sahabatnya Paulus banget tuh lukas tuh murid 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 nya banget tuh kan atau mungkin ada lukisannya apa gimana dikasih tahu ke lukas gitu bang itu dia sementara lukas tidak pernah bertemu Yesus susah itu saya siapa dulu tamu kita bung zahri muslim atau kristen bung zahri kalau kalau saya hitung ya sampai tiga ya kalau enggak ada bicara saya turunkan satu tapi saya turun dua waalaikumsalam 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 datang hanya kepada domba tersesat untuk Bani Israel Bang Zuma iya benar sekali ya dan beliau pun nantinya untuk kedatangan kedua kalinya hanya untuk mengharkini ke-12 betul so benar saya mau tanya Bang Zuma di Yohanes 5 pasal 43 ya yang bunyinya seperti ini aku datang dalam nama Bapakku mener dan kamu tidak eh aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku jikalau orang lain datang atas namanya sendiri kamu akan menerima dia bagaimana kamu dapat percaya kamu putus Bang termil halo halo baik atau ini aja saya langsung di 45 ya jangan kamu menyampaikan bahwa aku akan mendakwa dihadapan Bapak yang mendakwa kamu adalah Musa yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan mu sebab jikalau kamu percaya kepada Musa tentu kamu akan percaya kepadaku sebab ia menulis tentang aku tetapi jikalau kamu tidak percaya apa yang ditulisnya bagaimana kamu akan percaya apa yang kukatakan apakah ini terkait bahwa Yesus yang apa menggenapi hukum Taurat ini juga karena ada penyelewangan penyelewangan dari kaum Bani Israel terkait Taurat gitu kalau kita melihat data Yohanes 5 ini ini pelajaran yang sangat luar biasa dari data 1 sampai data terakhir 47 bagaimana kemudian Yesus memproklamirkan dirinya berdasarkan dengan data rujukannya kepada Nabi Musa Nabi Musa Nabi Yahya dan seterusnya aku datang dalam nama Bapakku ini yang perlu dipahamkan kepada saudara-saudara Kristen apa Bapak ini Bapak ini apa sih sebenarnya manggil Bapak itu tujuannya apa apakah ini bentuk biologis atau Bapak ini adalah gaya bahasa atau majas yang diperuntukkan kepada hamba Tuhan yang suci ternyata betul di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12 orang-orang yang dipanggil anak oleh Elohim adalah hamba Tuhan yang suci yang intim mendengarkan didikan kalau dalam ajaran agama Islam Muslim orang yang berserah diri kepada didikan Tuhan disebut Muslim di sana di Yahudi disebut anak jadi ketika Yesus memanggil Bapak itu dia memanggil Tuhan aku datang dalam nama Tuhanku dan kamu tidak menerima aku jikalau orang yang datang kemudian atas namanya sendiri kamu akan menerima dia sebagaimana kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esah jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu dihadapan Tuhan yang mendakwa kamu adalah Musa yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh perharapanmu sebab jikalau kamu percaya kepada Musa tentu Yesus ini datang tidak membawa syariat baru dia hanya mendapatkan hikmat pengajaran Torah hikmat pengajaran Torah inilah yang disebut Injil penekanan penekanan terhadap isi Torahnya Nabi Musa kepada Bani Israel itulah yang disebut Injil bukan syariat baru bukan hukum-hukum baru tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang dituliskan Nabi Musa bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan contoh ketika Yesus berkata dalam Matius 26 nomor 24 aku memang harus meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku grapo kata bahasa Yunaninya artinya sesuatu yang sudah ada sesuatu yang sudah tertulis berarti bukan surat-surat perjanjian baru yang menjadi acuan kepergian Yesus tapi adalah perjanjian lama kitab tanak juga dijelaskan di dalam kisah para rasul Lukas 24 sorry Lukas 24 nomor 44 memang harus digenapi tentang aku sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Nabi Musa jadi bukan tergenapi apa yang tertulis dalam buku-buku Paulus buku Lukas buku Markus buku Yohannes buku Matius bukan tapi yang tergenapi itu adalah yang tertulis dalam kitab Nabi Musa contoh dikeluaran 23 nomor 7 jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah artinya ini harus digenapi tentang Yesus Yesus ketika ada di dalam persidangan Yesus ada salah gak tak ada kata Tuhan jangan kau bunuh ini yang harus tergenapi maka Yesus haram hukumnya dimunuh tak boleh sesuai dengan kata Yesus dalam Yohannes 5 nomor 43 dan seterusnya makanya ending daripada pengajaran firman perkataan Yesus Yohannes 14 nomor 24 firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku tetapi dari Tuhan yang telah mengutus aku begitu bang oke bang satu satu pertanyaan lagi bang terkait begini bang selama ini saya belum menemukan apa yang digenapi dalam oleh Yesus ya terkait hal taurat ajaran ajaran karena memang sudah banyak sekali kontradiksi di dalam kekristanan itu sendiri ya atau yang catatan-catatan kaki biblos-biblos itu ya namun begini bang di dalam Yohannes contohnya di dalam Yohannes 16 pasal 12 masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya begitu ya bang ya iya betul nah tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri tetapi segala sesuatu yang dia dengar yaitu dikatakan apa kepadamu hal-hal yang akan datang artinya apakah ini merujuk kepada syariat yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam yaitu Al-Quran iya benar sekali kita lihat sahabat-sahabat sekalian di Yohannes 16 ini jelas sekali kalau kita melihat dari data ke-13 apa yang dikatakan disana boleh kita baca tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang ia akan memuliakan 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 ya ya memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu ya apa yang diterima ini sebetulnya apa yang bukan diterimanya daripadaku ya tapi diterima dari firman bahasa itunya ya iya nah sekarang kita lihat data 13 sini apabila ia datang yaitu roh kebenaran roh disini adalah nabi kenapa saya katakan nabi kita lihat di dalam bilangan 11 nomor 25 lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga pada Musa lalu roh yang diambil dari Musa ini diletakkan di atas ketujuh puluh tua-tua tersebut ketika roh yang diambil dari nabi Musa ini diletakkan kepada ketujuh puluh roh-roh ini kepada tua-tua ini maka seketika mereka menjadi seperti nabi jadi roh yang diambil dari Musa diletakkan kepada siapapun maka orang itu akan menjadi nabi bilangan 11.29 tetapi Musa berkata kepada mereka apakah yang engkau mengapa engkau begitu giat mendukung aku kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi itu disebabkan karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka Nehemiah 9 nomor 30 namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu engkau memperingatkan mereka yaitu dengan perantaraan para nabimu tetapi mereka tidak menghiraukannya sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa dalam selengah negeri jadi roh Tuhan ketika diserahkan kemudian kepada seseorang maka orang itu akan menjadi seorang nabi kita lihat lagi di dalam Yohannes 3 nomor 34 sebab siapa yang diutus oleh Allah dialah yang akan menyampaikan firman Allah sebab nah ini pelan-pelan sebab Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepadanya jadi roh kebenaran yang dimaksud di dalam Yohannes tadi Yohannes 16 itu adalah nabi yang akan membawa kebenaran maju lagi maju lagi kita ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran nah sekarang kalau kita tanya kepada mereka coba terangkan kepada saya kebenaran tentang pembagian harta warisan coba roh yang mengajarkan kalian gimana caranya tak akan pernah bisa bagaimana tentang pewarisan bagaimana syarat sahni dalam agama kalian yang diajarkan oleh roh kudus katanya ada tak ada bagaimana soal kepemimpinan bagaimana soal pendidikan bagaimana soal kesehatan bagaimana soal ketatanegara tak ada hanya di islam kemudian dipimpin oleh rasul melalui roh kudus sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri nah ini dikatakan sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri sedangkan roh kebenaran menurut saudara kristen itu adalah Tuhan roh kudus adalah Tuhan sedangkan yang dikatakan di sini sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri sebab yang dikatakannya itu apalah apalah yang didengarkan itulah yang dia ucapkan berarti dia masih mendengar berarti dia pesuru apa yang didengarkan itulah yang dikatakannya sebab ia akan memberitakan kepada muhal-hal yang akan datang ini ini bercerita tentang Nabi Muhammad dia akan menceritakan kepada muhal-hal yang akan datang Al-Quran datang 1400 tahun silam menceritakan tentang embryo menceritakan tentang atmosfer menceritakan tentang adanya air di laut yang tidak bisa menyatu menceritakan adanya api kemudian di dasar laut yang menyala-nyala dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dia akan datang menceritakan kepadamu hal-hal yang akan datang maksudnya di masa yang akan datang apa yang diceritakan itu akan terungkap semuanya inilah Al-Quran sekiranya begitu saudara silakan sedangkan sekiranya sedangkan kalau kita berbicara mengenai Al-Quran contoh misalnya bagaimana di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah roh yang dibawa oleh Nabi Muhammad Ashura ayat 52 Al-Kahfi ayat 29 roh kebenaran itu adalah Al-Quran begini Rasulullah Muhammad al-Ma'idah ayat 48 Rasulullah Muhammad mengajarkan tentang kebenaran Yesaya 42 nomor 1 akan datang orang yang mengambil kemudian kerajaan dari Yehuda yaitu dia yang mengajarkan kebenaran dan menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa kemudian kejadian 49 10 kerajaan diambil lalu diberikan kepada roh kebenaran roh kebenar ini kemudian sama menaklukkan seluruh bangsa-bangsa jadi tak ada yang lain selain daripada baginda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wa sallam syukran tabarakallah masya Allah terima kasih burunda sama-sama bang silakan yang lain mungkin ada masukan atau ada tambahan kenapa bisa diterima jadi agama di negara kita ini ya bang Jumah malah petaka ini ya 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 masya Allah karena dikatakan oleh Al-Quran bagaimana kemudian orang-orang yang memperdaya dirinya sendiri dengan hal yang diterangkan oleh Allah memang harus betul anda harus ada karena Al-Quran menarasikan itu dan orang-orang yang membenci ajaran Abraham harus ada ini Al-Quran tidak mungkin bernarasi tanpa ada kebenaran absolut orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri tadi kita membahas tentang orang-orang bodoh orang tulul orang halu orang dungu hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri siapakah orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim saudara bertanya saudara bertanya Tuhan guru bertanya kenapa mereka percaya di Indonesia mereka seperti itu karena memang harus ada orang yang memperbodoh diri apa Tauhid Nabi Musa Abraham mengajarkan Tauhid La ilaha illallah Nabi Musa mengajarkan kurban hewan Nabi Musa mengajarkan sunnat kulub mereka membenci komponen Milla Abraham ini maka mereka jatuh pada keadaan budu atau tulul siapakah mereka yang zalim yaitu mereka yang telah menolak setelah datang Islam kepada mereka mereka adalah orang-orang jahil mereka adalah orang jahil orang jahiliah yang hidup di zaman modern begitu sahabat silahkan yang lain luar biasa Bang Jumaya sama-sama Bang ayo yang lain airin mungkin ya dikit lagi mungkin saya ingin mempertajam argumen Bang Zuma disertai data bukti akurat bahwa ya tadi ya umat yang datang dengan apa kitab-kitabnya yang nggak jelas itu ya dan mulai mencuri kaidah mencuri nama-nama dalam Islam ya terutama penggunaan kata Allah dan sebagai macamnya tidak sesuai dengan kaidahnya mohon dibantu bang saya mau tampilkan sedikit data aja maksudnya mau diperbesar gitu dibesarin dibesarin oke 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 besarin airin baik baik ya jadi begini ya ini sejarah ini website situs resmi langsung dari kekristenan sendiri ya disini kita bisa melihat ya tadi ada pertanyaan dari Bang Sera nah ini akan berkaitan dengan Alkitab Indonesia dari masa ke masa kita mungkin pertamanya adalah di tahun 1629 disinilah mulai mereka yang mengaku mengaku katanya Allah sudah ada dari zaman sebelum Islam lahir salah ternyata disinilah ya bahwa di tahun 1758 Alkitab Ledecker ediksi aksara Arab Jawi dicetak di Batavia ya di tahun 1820 seorang Wilmet mengkoreksi dan mengedit Alkitab Jawi Ledecker polemik lainnya adalah mereka para penerjemah ini adalah orang yang tidak kompeten orang yang sangat tidak kompeten kenapa ya kita bisa buktikan di dalam biografinya ini adalah biografi penerjemah Alkitab ya saya ambil contohnya misalkan si klinkert ini baik kita sudah masuk ya siapa klinkert ini biografinya namanya hibaldrafinya 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 klinkert susah juga namanya si oten ini lahir tahun 1829 lahir di Amsterdam seorang masinis kapal bisa dikatakan bahwa kenapa tidak kompeten ternyata mereka ini orang-orang buta huruf ya atau mungkin mereka ini adalah orang-orang yang senangnya berasimilasi ya dengan tujuan apa ini klinkert adalah seorang misionaris jadi nanti kalau teman-teman disana kalau ada yang menyangkal bahwa kata Allah itu sudah digunakan Kristen itu bullshit ya tuh bullshit ini sejarahnya sebelum lembaga salem itu banyak kacau kasih ini data sekian terima kasih masya Allah luar biasa ilmunya lah kalau laku ata ilham lah dan kalaupun misalnya mereka tidak menggunakan nama Allah siapa yang mau jadi Kristen kalau mereka menggunakan kata yahweh atau menggunakan kata teos orang pada berlarian orang pada berlarian dan mereka mereka murni menggunakan kata Allah itu karena memang untuk memurtadkan orang sesarannya memang umat islam makanya mereka menggunakan kata Allah sama seperti yang diperhatikan oleh pendiri agama mereka di dalam satu korintus disitu dikatakan Yesus berkata di awal bahwa hati-hatilah kepada nabi palsu pengajar palsu yang menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala siapa yang menyamar seperti domba ini kita lihat dalam 1 korintus 9 nomor 20 demikianlah bagi orang yahudi aku menjadi seperti orang yahudi supaya aku memenangkan orang orang yahudi bagi orang orang yang hidup di bawah hukum taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum taurat sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum taurat supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum taurat ini serigala nyamar seperti yahudi meskipun bukan yahudi nyamar sebagai pelaku torah meskipun bukan pelaku torah tujuannya untuk menyesatkan orang sama di Indonesia bagi orang-orang yang hidup di bawah persembahan kepada Allah aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Allah sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Allah supaya aku dapat memenangkan banyak orang Islam coba tanya apakah Tuhanmu Allah nehi 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 tapi kenapa di kitab anda ada kata Allah apakah anda percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan tidak tapi kenapa ada di dalam kitab saudara jawabannya itu untuk memenangkan jiwa-jiwa Islam agar murtad itu tujuannya tujuan daripada penggunaan kata Allah di dalam kitabnya itu untuk dipakai sebagai alat untuk kristenisasi memurtadkan orang itu tujuannya kalau seandainya di Indonesia ini penuh mayoritas dengan Hindu maka dia akan mengganti kata Allah dengan Sang Hyang Widi itu betul andai saja di Indonesia ini penuh dengan orang Yahudi maka mereka akan mengganti nama Allah itu dengan sebutan Yotifafi memang itu kaidah mereka itu begitu bagaimana caranya menyesatkan banyak orang dengan pola ini 1 Korintus 9 nomor 20 kepada orang Yahudi aku Yahudi kepada orang yang pengalut orang aku pengalut Torah supaya apa untuk memenangkan kemudian banyak jiwa-jiwa untuk disantrah di dalam lingkaran menjadi seorang Kristen pengikut Paulus itu makanya mereka menggunakan kata Allah tujuannya itu kalau bukan karena mau memurtadkan tidak mungkin kemudian dia menggunakan kata itu saudara GG boleh enggak buka kamera lagi bang boleh enggak bang saudara GG monitor enggak bang GG bantu saya bang tunjukkan markus 1 nomor 1 minta tolong iya markus 1 nomor 1 bang GG iya sebentar ini ini harus diopen kem atau dibaca aja di open open kem open kem bang GG silahkan judul konteksnya adalah Yohanes Pembaptis di bukan bukan dia masuk ke Alkitab Sabda paralel ini bang iya coba dibaca bang inilah permulaan injil tentang Yesus Kristus anak Allah oke tolong tunjukkan original teksnya anak Allah ada enggak di situ bang kebawah kebawah angka berapa anak Allah di situ enggak ada enggak 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 tujuannya tujuannya untuk menipu ngapain tanpa tambahin anak Allah di situ ngapain untuk apa untuk menyesatkan umat Islam yang awam maka sistem yang mereka gunakan itu berlanjut sabar bang sabar berlanjut ada yang kemudian ada yang kemudian dikatakan apa kristenisasi dengan nikahisasi ada dengan obatisasi ada dengan pendidikan sasi ada dengan imunisasi ada dengan organisasi banyak mereka tujuannya itu kita coba lihat buktinya ada enggak dalam original tekstnya anak Allah itu ada enggak 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 sampai dua jam sebelum kiamat takkan pernah ditemukan coba dibawa abangku mana mana ada ada yang paling bawa itu apa tertulis sampai di bawah itu tak ada sampai giginya bom-bom kering takkan pernah ditemukan original tekst anak Allah di situ karena itu memang mampaannya untuk menyesatkan makanya original tekstnya tidak ditampilkan karena kapan original tekst yang ditampilkan tidak begitu artinya dan bukan Allah yang tertulis tapi Teos tanya orang Yunani Teos itu apa mereka akan mengatakan Dewa bukan Elohim bukan Haseb tapi Dewa merujuk kepada Dewa Yunani berarti Zeus Hercules Atis apa lagi Horus apa lagi Osiris nyemperang lagi sedikit apa Yahweh Dea inilah bukti sahabatku gigi syukran luar biasa bukti bukti syukran banyak orang murtad dibodohi sama mereka silahkan syukran nanti kalau berdebat dengan mereka orang tulul tolong suruh tunjukkan ini kalian mencuri nama Allah apa maksudnya ini kotul dalam kitab ini apa tujuannya ada penambahan kata Allah di situ anak Allah lagi padahal Al-Quran mengatakan Allah tidak beranak tidak diperanakkan eh muncul penyesatan si tulul Yesus anak Allah katanya di sana lalu kemudian kalau dia mengelak itu bukan Allah dalam Al-Quran lalu dari mana dari mana kamu ambil kata Allah itu dari KBBI eh tulul KBBI itu berdiri tahun 1955 tahun 1955 baru KBBI itu diambil sebagai program pembinaan bahasa Indonesia sedangkan Al-Quran menggunakan kata Allah sudah 1400 tahun silam kalau dia mengatakan kami mengambil dari bahasa Ibrani oke kita rangkai ke Ibrani di dalam Masmur 10 nomor 7 ada kata Allah di situ apa kata Allah di Masmur itu kata Allah dalam Masmur terjemahannya adalah Sumpah Serapa yakin Yesus itu anak Sumpah Serapa yakin 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 kalau dalam bahasa Ibrani Alef Alef Alah Alef Lamet Dalet atau H atau H berarti apa Sumpah Serapa Yesus anak Sumpah Serapa tak ada alasan yang benar itu mengambilnya dari Al-Quran Allah kalian ingin menipu kami umat Islam kenapa karena memang di dalam kitab kalian juga diajarkan bahwasannya Yesus diberitakan dengan maksud jujur ataupun tidak kami tetap bersuka cita itu dalil di dalam kitab saudara-saudara Kristen bahwasannya tentang Yesus mau dengan maksud jujur ataupun maksud bohong itu tidak mengapa Filipi 1 nomor 18 tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud bohong maupun dengan jujur tetap hal itu aku bersuka cita dan aku akan tak bersuka cita inilah ajaran tuyul yang Yesus katakan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 padalah kepada pengajaran nabi-nabi palsu buat dari pengajaran nabi-nabi palsu itu satu memanggil Yesus Tuhan bermujistat pakai nama Yesus mengusir setan pakai nama Yesus bernubuat pakai nama Yesus kata Yesus pada hari terakhir nanti aku akan mengatakan kepada mereka penyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat cendol basi gitu lah pembuat kejahatan saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian silahkan 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 ini mengenai Adam mereka tidak mau mengakui itu nabi luar biasa kan oten-oten ini kan berarti mereka bukan keturunan nabi Adam bagaimana ini di dalam kitabnya orang Yahudi di langan 12 nomor 6 ini sangat jelas diterangkan disana dengarlah firmanku dengarlah perkataanku dengarlah kalamku ini ini kata Tuhan jika di antara kamu ada seorang nabi maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan aku berbicara dengan dia dalam mimpi ini nabi Adam alaih islam berbicara langsung dengan Tuhan berarti dia nabi dia nabi sesuai berdasarkan bilangan 12 nomor 6 sementara yang nabi tidak mereka akui nabi yang bukan nabi mereka akui nabi contoh Paulus di dalam kisah pura rasul 13 nomor 1 Paulus di situ adalah nabi mereka mengatakan oh Paulus bukan nabi loh kitabmu mengatakan Paulus nabi masa bukan nabi sementara dituliskan di Antioquia ada beberapa nabi diantaranya Saulus malu ternyata nabi palsunya ketahuan oke teman-teman mengamut teman kita ini penutup penutup bang Jumah iya silahkan iya akhir-akhir ini kami memantau dari tubuh oten sendiri ini banyak yang sudah terpecah bang Jumah sedikit bang Jumah ada yang sampai ke ATS juga dan tidak tidak sedikit juga yang yang mau alas begitu sedikit sedikit bang Jumah gimana gimana sorry sorry bang saya tadi baca chat ini mana gimana sorry sorry maaf kami memantau akhir-akhir ini dari tubuh oten sendiri ini banyak yang sudah terpecah ada yang terhitung galwanes dan segala macamnya bahkan ada yang ATS dan tidak sedikit yang sudah mu'alaf mungkin pendapat bang Jumah jadi gini jadi gini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Ma'idah apa yang dikatakan oleh Allah di sana kita lihat di data ayatnya bahwa mereka yang mengaku kemudian orang-orang yang benar Allah tanamkan kebencian ke dalam diri mereka di antara mereka sendiri itu yang Allah terangkan di dalam Al-Quran sehingga ketika Allah mengatakan dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasarah kisah kisah prarasul 24 nomor 5 Paulus ini adalah tokoh dari Nasarah dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasarah mengikut Paulus kami telah mengambil perjanjian mereka tetapi mereka sengaja melupakan sebagian perjanjian yang kami pesankan dan telah kami diperingatkan kepada mereka maka kata Allah maka maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat makanya kalau ada yang mu'alaf pertama karena mereka kemudian disuplai vitamin dari para apologet apologet kita yang ada baik yang ada di bawah naungan api MMCI arematia atau hit dan seterusnya atau yang berdiri sendiri disuntik kemudian mereka dengan suplai vitamin-vitamin Al-Quran dan Bible itu sendiri Alhamdulillah di antara mereka rame kemudian mengucapkan syahadatain mengucapkan mempenghambakan diri kepada pencipta yang benar kenapa demikian karena Allah melahirkan permusuhan dan kebencian di antara mereka makanya kita tidak pernah melihat adanya sekte ini dan sekte ini kemudian beribadah dalam satu gereja yang sama pendeta-pendetanya duduk dalam kalangan ini untuk menceritakan untuk mempersatukan umat itu tak pernah kita bisa temukan kenapa ini dia ada oneness ada trinitas ada tritunggal ada triquek-kwek ada trimurti apa lagi ada yesus only apa lagi banyak pokoknya di antara mereka itu 40 ribu kemudian lebih kalau dikumpulkan semuanya dari katolik muncul kemudian protes muncul lagi kemudian advent muncul lagi saksi hopa muncul lagi mesianik sebentar lagi muncul bombonis nah inilah akibat Allah sudah menjanangkan itu dan Allah memang sudah mengatakan menurut konsep pemahaman tradisi Yahudi di dalam kitab mereka Yeremia 23 disitu sangat jelas dikatakan bahwa perilaku nabi-nabi palsu yang datang dari Yerusalem itu akan melahirkan sebuah keadaan dimana Tuhan akan menimpahkan aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan pernah terlupakan inilah yang terjadi Yeremia 23 satu perikop kita baca nabi-nabi Yeremia eh sorry nabi-nabi Yerusalem kepasikannya telah menyebar kepada seluruh bumi ini bla 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 itu ada dikatakan sehingga akibat daripada kepasikan nabi-nabi Yerusalem aku akan menimpahkan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan mana noda itu tanya Tuhanmu siapa Yesus berapa Tuhanmu satu apakah Tuhanmu manusia bukan yang dilahirkan Maria manusia atau bukan manusia yang mati di atas tiang salib manusia atau Tuhan manusia Tuhanmu berapa satu coba kau hitung Bapak Yesus Ruhudus berapa itu satu yang dilahirkan Maria apa manusia Tuhanmu manusia atau bukan bukan yang keluar dari hidung Maria ingus yang keluar dari mulutnya ludah yang keluar dari kuping apa bengek yang keluar dari pantat apa ee yang keluar dari pagina apa apa yang keluar dari pagina apa apa manusia Yesus manusia atau bukan bukan Yesus keluar dari mana dari Allah terus yang keluar dari pagina Maria apa Yesus Yesus manusia atau bukan bukan Tuhanmu manusia atau bukan bukan yang mati di atas tiang salib manusia atau bukan manusia itulah aib Tuhanmu berapa satu coba hitung Bapak Yesus Ruhudus ada berapa itu satu aib itu itu aib gak bisa mereka pungkiri itu inilah yang dinubuatkan di dalam kitabnya aku akan menimpakan kepada mereka aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan pernah terlupakan pasti itu itu tak akan mungkin bisa mereka pungkiri yang dilahirkan Maria apa manusia siapa namanya Yesus apakah Yesus Tuhan Tuhan apakah Tuhan Maha Kuasa Maha Kuasa apakah Yesus berkuasa kemudian mengetahui kapan hari kiamat tidak apakah Yesus berkuasa melawan rasa ngantuk tidak apakah Yesus berkuasa melawan rasa lapar tidak apakah Yesus tahu hari kiamat tidak apakah Tuhan Maha mengetahui iya apakah Tuhan Maha berkuasa melawan ngantuk iya apakah Tuhan berkuasa melahan rasa lapar iya apakah Yesus Tuhan? Iya. Apakah dia bisa menahan lapar? Tidak. Nah inilah dia. Inilah yang dikatakan kemudian oleh kitabnya Yahudi dalam kitab Amsal bahwasanya orang yang tulul walaupun ditumbuk dengan alu bersama dengan gandum di dalam palungan sampai halus sekalipun, kata Amsal kata Salomo, kedunguan itu tidak akan pernah hilang tetap aja dungu meskipun namanya bendahara benda mati, benda hidup pasti tetap dungu, pasti tulul karena Kristen itu satu paket dengan tulul nah ini ada tulul naik coba anda periksa, pasti tulul silahkan aja, saya rehat tulul dari ketawanya anda udah ketahuan Jumat 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 Allahmu maha tau ayat 16 dikatakan Allahmu belum maha tau bro coba lihat gimana Allahmu maha tau bang bendahara bendahara coba lihat tulul kan tulul kan itu tak salah yang kita bilang tak salah pasti tulul tidak mungkin tidak itu satu paket ini bang soljain muslim atau kristen bang solja ya ada dua ini, satu lagi leopat satu lagi bang solja dibuka miutnya bang solja islam apa kristen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang solja kalau tidak buka miut diturunkan saja ya soalnya masih banyak yang mau naik arat wajib atau hak patent jadi oten itu tulul tulul nampaknya nih tulul ini bang solja saya turunkan saja ya saya tadi mau ini tolong diteruskan atau ditanggapi bang Yuman ya yang tuduhan si raja bidat tadi bahwa kita bahwa apa namanya nabi isya itu membuang kotoran di depan Allah katanya ya saya membaca hadisnya hadis ya hadis dari riwayat tabuhurairah ini kan awalu awalu jumratil taliji ya taliji janata suratuhum ala suratil omari laylatabari layansukun nafiha walayam tahtuna walayabejokun artinya itu rombongan pertama yang masuk surga memiliki rupa bertibulan bernama mereka tidak pernah membuang dahak ingus ataupun ludah yang gampang saja berarti tidak ini ya bang Yuman ya tidak dikeluarkan di dalam surga itu tuduhan dia itu kan Isa itu sudah tidak di dimensi dimensi alam dunia lagi kalau kata Bang Jumat tadi betul bukan ya begitu Bang Jumat ya nah apa susahnya ya bagi Tuhan itu untuk membuat manusia tidak tidak buang buang kotoran di surga atau di depan Allah sendiri nah yang mungkin logika saya itu seperti kenapa tidak berpikir ketika manusia ada di dalam kandungan apakah Indonesia di dalam kandungan buang air besar silahkan Bang Jumat menguntung ini mungkin buat orang buat kita orang orang muslim ya biar tidak tidak kemakan dengan omongan yang seperti itu gitu omongan bodoh yang seperti tadi kalau melihat dari aspek ilmu apologetika ilmu pembelaan apologet itu kan pembelaan kalau ada tuduhan-tuduhan kayak begitu sebenarnya dengan naiknya Henok dengan naiknya Elia ke langit itu sudah menampar dia berarti Elia saat ini juga ee dong di atas Henok naik di atas surga juga berarti dia ee juga dong di atas sedangkan Yesus kemudian dikatakan di dalam Masmur 91 data nomor 16 dengan panjang umur aku akan mengenyangkan engkau nah Yesus terangkat ke langit panjang umur dikenyangkan kalau dia dikenyangkan berarti perutnya kenyang terus ee nya kapan kalau mengenai hadith itu bisa kita jelaskan kepada mereka bisa kita jelaskan kalau ngomong jaga-jaga mulutmu kalau ngomong kau apanya yang harus saya jaga bang contoh mulutmu itu jangan terlalu contohnya yang mana kalimat yang mana yang harus saya perbaiki contoh bicara mulut bicara mulut tempatnya yang mana bang bang saudara saudara tian tunjukkan bahas agama bahas yang wajarnya aja saya bahas agamamu memang begitu apa yang salah semua yang saya sampaikan berdata kamu aja yang berkristen tanpa akal cuman doktrin dan dokma coba kau pakai akal bisa gak itu kemudian kalau memang agamamu itu pembendaran kita aja begini boleh boleh jangan diturunkan diturunkan agama itu benar atau salah agamaku mengatakan orang yang datang di tengah tengah Bani Israel lahir tanpa ayah disebut rasul bagi Bani Israel ukurlah itu benar agama saya atau salah cari kesalahannya agama saya tentang itu tapi agamamu nabi yang datang di tengah tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah itu adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia kena kau disitu kita uji benar gak itu dari aspek pengajaran oknum tersebut pengajaran kitabmu sendiri dan pengajaran secara data yang ada terhadap nabi-nabi sebelumnya ayo bang gini cuma kalau ngomong aja gitu ngomong aja itu sekarang memang saya saya memang sedang mencari orang Kristen untuk saya temani bicara tapi masalahnya mereka pada berlarian kita bicara pembuktian ya pembuktian oke kuatkan kuda-kudamu duduk yang cantik oke silakan kalau memang anda atau agama anda yang paling benar oke kita jangan bahas luar negi bahas di Indonesia sebutkan dimana ustadz atau ulama yang pernah menyembuhkan orang ini ya kita bicara data kita oke baik kamu tau sekarang yang berbondong-bondong jadi murtad dibawa oleh pastor simon ini kemarin saya kami dampini oke 100 keren warga muslim menerima disembuhkan oh masyarakat bukan berarti dengarin dengarin bukan berarti kalau disitu dia berada keagamanya karena kekristianan itu bukan itu beda saya sama kalian disini giliran saya kamu kamu bisa apa oke baik jangan ada lagi yang masuk aduh walaikumsalam jumlah sekarang coba kamu kasih iya jangan hanya modal asum si congor baca ini ayat ini padahal oke baik siapa oke oke lanjut oke di dalam matius 7 sebetuluh sebelum saya tunjukkan tunggu dulu jangan anda bang kamu tunjukkan dulu kamu diam katanya mau dialog baik-baik katanya saya gak boleh nyerocos kamu diam kalau gitu giliran saya yang ngomong iya kamu nanti ngomong iya iya diam 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 kan kamu sudah simon katanya udah di dalam matius 7 dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba dari buahnya kamu bisa melihat dia apa tanda-tanda buah nabi palsu bermujisat demi namaku dua mengusir setan demi namaku tiga bernubuat demi namaku pertanyaan saya apakah simon masuk dalam kategori pengajaran buah-buah dari pengajaran nabi palsu bisa bermujisat mengobati orang mengusir setan terhadap orang yang keresukan setan termasuk gak simon sekarang saya tanya nabi nabi terakhir siapa gak bisa dia gak bisa dia jujurkan makanya ku bilang syarat menjadi kristen harus tulul ini Yesus mengatakan dari buahnya kamu bisa melihat dia ini ini nabi yang muncul di goa hira itu tidak ada dalilnya disini bahwa nabi itu muncul dari dalam goa gak ada dengarkan matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas dari buahnya kamu akan melihat mereka dari buahnya kamu akan melihat mereka terus dari buahnya setengah sahabat dulu dari buahnya pertama mengobati pakai nama Yesus mengusur setan pakai nama Yesus bermujisat pakai nama Yesus itu buah-buah nabi palsu mana tunjukkan buah-buah nabi palsu itu ditemukan di goa mana siapa mana nomor atau jawabannya siapa nabi palsu itu yang yang diturun ke larkuannya itu siapa baju mak mana disini tanda-tanda nabi palsu seperti yang kau terserangkan mana itu lul itu lul itu namanya dungu ini nabi palsu tanda-tandanya tanda-tanda nabi palsu bisa mengobati orang sakit pakai nama Yesus baju ini kita masker cuma masker cuma masker dengarin dulu oke ini ini dalilmu nih dalilmu mengatakan dan itu kenapa saya tanya mana pembuktianmu mujijatmu mana sekarang kalau ada orang kristian sakit perut sakit gigi suruh ke sini ke saya saya hanya saya hanya menggunakan tai ayam panas untuk mengobati mereka saya mampu abang ngocor suruh orang kristen ke saya orang yang sakit gigi sakit kepala kami kena santai kurang duit suruh ke rumah saya pakai ayam panas saya bisa sembuhkan teluhan mereka percaya sama saya ini jual sini kalau otakmu mau dicerdaskan datang kepada kami puji Tuhan itu otakmu tidak akan mungkin tidak akan mungkin ini saja kamu tidak paham tanda tanda nabi palsu dari buahnya kau bisa melihat dia itu nabi pertama pertama yang diturunkan datang kepada murid Yesus siapa yang datang kepada murid Yesus kristen siapa yang menyamar seperti domba antara Yahudi dan kristen siapa yang menyamar domba antara Yahudi dan kristen kristen siapa yang mengobati orang dengan menggunakan nama Yesus kristen kristen siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus kristen siapa yang perlu buat pakai nama kristen pakai nama Yesus kristen siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan kristen yang saya sebutkan ini adalah buah-buah pengajaran nabi palsu yaitu mamat mana pernah nabi muhammad salam kemudian menyamar seperti Yahudi mana dia pernah memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan pernah pernah rasulullah memanggil Yesus panggilan Tuhan menyebut nama Yesus aja tak pernah pernah nabi muhammad mengusir setan pakai nama Yesus tak pernah inilah yang saya katakan kamu tulul dungu jumu kamu culul jumu kau culul kau culul disini tanda tanda nabi palsu memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan muhammad bisa apa kenapa kamu bawa nabi muhammad ini berbicara nabi palsu ini nabi nih waspadalah terhadap nabi nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas dari buahnya kamu bisa mengenal dia satu memanggil Yesus Tuhan eh dungu juga dungu eh eh tunggu tunggu dengarkan dengarkan eh eh kepadanya yang diturunkan Alquran dengan orang dungu kau dungu dungu bahlul kau tunggu mud juga takdul culul culul bisa lomba culul culul bukan bukan domba dia ini gugup 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 membunuh tuannya ini jangan kau culul di dalam matius 7 nomor 15 sampai 23 tanda tanda nubu tanda tanda buah nabi palsu satu memanggil Yesus Tuhan memanggil Yesus Tuhan baca dulu matius 7 air bermimpi tidak ada dalam gua tidak ada tanda tanda justru Yesus mayatnya Yesus masuk ke gua begitu keluar jadi Tuhan Yesus sebelum masuk ke dalam gua mayatnya dia tidak jadi Tuhan dia begitu keluar dari gua langsung jadi Tuhan paham ke 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 keluar dari gua dia kan Yesus tidak dikubur Yesus itu dimasukkan ke dalam gua milik siapa Yusuf Arematia Yusuf Yesus itu bukan dalam kubur Yesus itu dalam gua segi empat milik Yusuf Arematia mayatnya dimasukkan begitu keluar jadi Tuhan oke teman-teman disini disini kita sudah buka saudara saya saudara GG tolong dibimbing gug-gug ini memahami matius 7 dari nomor 15 nomor sampai nomor 23 disitu dengan jelas Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda buah Nabi palsu memanggil Yesus Tuhan bermujizat pakai nama Yesus mengusir setan pakai nama Yesus dan juga bermujizat pakai nama Yesus bacakan disitu supaya dia gug-gug ini bisa berubah menjadi ampoleng oke ya saya pamit dulu ya teman-teman silahkan sama sahabat silahkan ditampilkan matius 7 nomor 15 sampai 23 suruh gug-gug ini baca dengan mulut matanya sudah enggak berfungsi silahkan saya salam assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh salam tawin salatu tuhan jayalah islam ku jayalah indonesiaku ingat indonesia berketuhanan yang maha esah bukan indonesia berketuhanan yang maha tiga oke lanjut kabur kabur ya assalamualaikum barul kabur ya assalamualaikum salam kemana-mana si cotetnya tadi kabur tinggal pasukan tempur semua kabur biasa assalamualaikum walaikum wabarakatuh